Polaris Metro Jakarta Pusat meringkus tiga pelaku pemerkosaan disertai perampasan terhadap empat perempuan. Peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi di sebuah hotel di kawasan Senin Jakarta Pusat. Karena berupaya kabur, polisi terpaksa menembak dua dari tiga pelaku perkosaan dan perampasan tersebut. RZ dan KV, dua dari tiga pelaku perkosaan yang disertai perampasan ini terpaksa harus menggunakan kursi roda saat mereka dihadirkan di hadapan wartawan. Mereka tak berjalan lantaran kakinya ditembak petugas saat berupaya kabur dari tangkapan petugas. Dalam melakukan aksinya, para tersangka ini cukup lihai. Mereka memanfaatkan aplikasi kencan di sebuah media sosial untuk mencari calon korbannya. Setelah berhasil diajak kenalan, para korban kemudian diajak bertemu di sebuah hotel di kawasan Senin. Di dalam kamar hotel, ketiga tersangka bersama seorang pelaku lainnya yang masih buron mengajak korban bermain kartu dengan meminum minuman keras. Saat korban tak berdaya, tersangka kemudian memperkosanya. Tak hanya itu, tersangka juga merampas barang-barang berharga milik korban. Yang kalah diberikan minuman, di mana minuman tersebut sudah diracik oleh para tersangka ini. Diduga korban kawanan pemerkosa berjumlah belasan wanita. Dari tangannya, polisi menyita empat buah telepon genggam, sebotol minuman keras, dan alat kontrasepsi. Akibat perbuatannya, ketiganya dijerat pasal berlapis tentang perkosaan dan perampasan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, INews, melaporkan. Terima kasih.